Halo teman-teman superuser Sebelumnya saya sudah membahas tentang Cara install Debian 9 minimal server Sekarang kita lanjut dengan Setting jaringan Untuk Debian 9 server Topologinya yang terpasang seperti ini Jadi di Debian servernya Terdapat 2 network interface Interface pertama itu Di virtual boxnya itu terpasang Network NAT adapter Itu dapat DHCP nya Kemudian interface yang kedua Kita akan konfigurasi Dapat AP static Kemudian nanti bisa kita tambahkan Ke jaringan LAN Komputer-komputer yang ada disini Yang PC client ini Dapat IP DHCP dari Debian server Untuk video selanjutnya Setting DHCP server Dan DNS server Oke ini keterangan konfigurasinya Sekarang kita ke virtual box dulu Ini kita setting network dulu Untuk mengetahui IP address untuk virtual host Jadi disini ada tools Jadi disini ada tools IP ini adalah 100.10 ini Ini yang menjadi IP host OS Atau dalam hal ini saya pakai Ubuntu Jadi bukan diberikan kepada mesin virtual Atau quest OS Atau quest OS dalam hal ini Debian Bukan Ini untuk host OS nya Kemudian DHCP server nya kita matikan Oke Lanjut Ini Debian server nya sudah jalan Langkah pertama adalah Kita cek dulu Nama network interface nya Dan mengetikan perintah IP link Jangan sampai kita baca tutorial-tutorial Ternyata berbeda nama interface nya Oke Nah disini ada interface LO Untuk loopback Interface kedua NP0 S3 Interface ketiga NP0 S8 Jadi ini nama interface nya harus kita tahu Karena akan dimasukkan ke dalam Konfigurasi interface Lanjut kita buka File untuk setting interface nya Network interface Pakai S ya Oke ini Mendapatkan IP di DHCP Kalau kita mau buat static Kita ubah jadi static Oke Nah ini IP Yang didapatkan dari network NAT Virtual box Jadi kita bisa tuliskan manual Ini supaya kita tahu caranya bagaimana Harus dipasang Netmax Kemudian gateway Ini supaya bisa kita Akses Ke network lain Untuk interface berikutnya Ini yang digunakan untuk Ke jaringan LAN Ini nama interface nya Yang kita dapatkan tadi Kemudian Static Lanjut Address 100 Kita pakai S1 disini Kemudian netmax 255 255 255 Oke Selanjutnya Kita Ubah ATC resolve Untuk DNS server DNS resolver nya Maksudnya Kita pasang IP DNS nya Google Alternatif nya Kita pasang Cloudflare Oke Setelahnya semua Siap Kita Restart dulu Oke Sekarang kita Login Oke Kita cek Setelah konfigurasi Kita cek IP address nya Apakah sudah Terpasang Oke Kita lihat Masing-masing interface Sudah terpasang IP address nya Sekarang kita Ping ke DNS Google Oke Terhubung ke internet Apakah sudah bisa Ping ke Nama domain Oke Ini sudah bisa Kelihatan Google.com Terdeteksi IP Address nya Oke Kita Stop Selanjutnya Kita ping HostOS Tadi HostOS IP nya 10 Oke Bisa Sekarang Debian server ini Kita mau remote Via SSH Kita pastikan dulu SSH server nya Ada dan Active service nya Oke Active Running Sekarang kita di HostOS Kita mau remote SSH Username Oke Tidak bisa login Langsung pakai root Kita pakai user Yang lain Waktu instalasi Kan membuat user 10 100 1 Enter Oke Masukkan password Oke Berhasil login Jadi Kita tidak harus lagi Menghentikan perintah Disini Kita sudah bisa Remote Misalnya saya mau Restart Debian server nya Oh Belum ada Sudho yang terinstall Jadi kita langsung SU dulu Masukkan password Root Salah Oke Kita restart Ini yang kelihatan ya Oke Tertutup koneksi Server nya restart Oke Jadi Seperti itu Untuk Konfigurasi IP Address Di Debian 9 Server Jadi yang perlu Diperhatikan Di Awal itu Kita harus tahu dulu Nama Network Interface nya Jangan sampai keliru Hanya karena Membaca tutorial Diikuti tutorial nya Ternyata nama Network Interface nya Berbeda dengan Yang ada di Server kita Selanjutnya Tinggal Pasangkan IP Address Selamat Mencoba Selamat 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 Selamat